Surat Paulus yang kedua kepada Timotius 2 Timotius pasal 1 Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Eunike Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus Yang oleh injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa Untuk injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus Peliharlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku Termasuk Vigilus dan Hermogenes Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiporus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara Ketika di rumah, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Ephesus Engkau lebih mengetahuinya daripadaku 2 Timotius Pasal 2 Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandanya Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya Perhatikanlah apa yang kukatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati Yang telah dilahirkan sebagai keturunan daud Itulah yang kuberitakan dalam injilku Karena pemberitaan injil inilah aku menderita Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tetapi firman Allah tidak terbelenggu Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal Benarlah perkataan ini Jika kita mati dengan dia Kita pun akan hidup dengan dia Jika kita bertekun Kita pun akan ikut memerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Ingatkanlah Dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh Kepada mereka di hadapan Allah Agar jangan mereka bersilat kata Karena hal itu sama sekali tidak berguna Malah mengajaukan orang yang mendengarnya Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu Tetapi Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci Yang hanya menambah kepasikan Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus Yang telah menyimpang dari kebenaran Dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan Hendaklah meninggalkan kejahatan Dalam rumah yang besar Bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak Melainkan juga dari kayu dan tanah Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Ia dipuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuanya Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia Sebab itu jauhilah nafsu orang muda Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka Yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni Hindarilah soal-soal yang dicari-cari Yang bodoh dan tidak layak Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut Dapat menuntun orang yang suka melawan Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya 2 Timotius pasal 3 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Mereka akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih Tidak mempedulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka mengkhianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawan nafsu Daripada menuruti Allah Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya Mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Sebab diantara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai bagian nafsu Yang walaupun selalu ingin diajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Sama seperti Yanis dan Yamres Menentang Musa Demikian juga mereka menentang kebenaran Akal mereka bobrok Dan iman mereka tidak tahan uji Tetapi sudah pasti Mereka tidak akan lebih maju Karena seperti dalam hal Yanis dan Yamres Kebodohan mereka pun Akan nyata bagi semua orang Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku Pendirianku Imanku Kesabaranku Kasihku Dan ketekunanku Engkau telah ikut menderita Penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita Di Antioquia Dan di Iconium Dan di Lystra Semua penganiayaan itu kuderita Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Memang Setiap orang yang mau hidup beribadah Di dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Sedangkan orang jahat Dan penipu Akan bertambah jahat Mereka menyesatkan Dan disesatkan Tetapi hendaklah Engkau tetap berpegang Pada kebenaran Yang telah engkau terima Dan engkau yakini Dengan selalu Mengingat orang yang telah Mengajarkannya Kepadamu Ingatlah juga Bahwa dari kecil Engkau sudah Mengenal kitab suci Yang dapat Memberi hikmat Kepadamu Dan menuntun Engkau Kepada keselamatan Oleh iman Kepada Kristus Yesus Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan Kesalahan Untuk memperbaiki Kelakuan Dan untuk mendidik Orang dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap Perbuatan baik 2 Timotius Pasal 4 Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku berpesan Dengan sungguh-sungguh Kepadamu Demi penyataannya Dan demi Kerajaannya Beritakanlah firman Siap Sedialah baik Atau tidak baik Waktunya Nyatakanlah Apa yang salah Tegurlah Dan nasihatilah Dengan segala Kesabaran Dan pengajaran Karena Akan datang Waktunya Orang tidak dapat Lagi menerima Ajaran sehat Tetapi Mereka akan Mengumpulkan Guru-guru Menurut Kehendaknya Untuk memuaskan Keinginan Telinganya Mereka akan Memalingkan Telinganya Dari kebenaran Dan membukanya Bagi dongeng Tetapi Kuasailah Dirimu Dalam segala hal Sabarlah Menderita Lakukanlah Pekerjaan Pemberita Injil Dan tunaikanlah Tugas Pelayananmu Mengenai diriku Darahku Sudah mulai Dicurahkan Sebagai Persembahan Dan saat Kematianku Sudah dekat Aku telah Mengakhiri Pertandingan Yang baik Aku telah Mencapai Garis akhir Dan aku Telah Memelihara Iman Sekarang Telah Tersedia Bagiku Mahkota Kebenaran Yang akan Dikaruniakan Kepadaku Oleh Tuhan Hakim Yang Adil Pada Harinya Tetapi Bukan hanya Kepadaku Melainkan Juga Kepada Semua Orang Yang Merindukan Kedatangannya Berusahalah Supaya Segera Datang Kepadaku Karena Demas Telah Mencintai Dunia Ini Dan Meninggalkan Aku Ia Telah Berangkat Ke Thessalonica Kreskes Telah Pergi Ke Galatia Dan Titus Ke Dalmatia Hanya Lukas Yang Tinggal Dengan Aku Jemputlah Markus Dan Bawalah Ia Kemari Karena Pelayanannya Penting Bagiku Tihikus Telah Kukirim Ke Ephesus Jika Engkau Kemari Bawa Juga Jubah Yang Kutinggalkan Di Troas Di Rumah Karpus Dan Juga Kitab Kitabku Terutama Perkamen Itu Alexander Tukang Tembaga Itu Telah Banyak Berbuat Kejahatan Terhadap Aku Tuhan Akan Membalasnya Menurut Perbuatannya Hendaklah Engkau Juga Waspada Terhadap Dia Karena Dia Sangat Menentang Ajaran Kita Pada Waktu Pembelaanku Yang Pertama Tidak Seorang Pun Yang Membantu Aku Semuanya Meninggalkan Aku Kiranya Hal Itu Jangan Ditanggungkan Atas Mereka Tetapi Tuhan Telah Mendampingi Aku Dan Menguatkan Aku Supaya Dengan Perantaraanku Injil Diberitakan Dengan Sepenuhnya Dan Semua Orang Bukan Yahudi Mendengarkannya Dengan Demikian Aku Lepas Dari Mulut Singa Dan Tuhan Akan Melepaskan Aku Dari Setiap Usaha Yang Jahat Dia Akan Menyelamatkan Aku Sehingga Aku Masuk Kedalam Kerajaannya Di Sorga Baginyalah Kemuliaan Selama Lamanya Amin Salam Kepada Priska Dan Akwila Dan Kepada Keluarga Onesiporus Erastus Tinggal Di Korintus Dan Trofimus Kutinggalkan Dalam Keadaan Sakit Di Meletus Berusahalah Kemari Sebelum Musim Dingin Salam Dari Ebulus Dan Budes Dan Linus Dan Claudia Dan Dari Semua Saudara Tuhan Menyertai Rokmu Kasih Karulianya Menyertai Kamu Bagi warga sorga yang mau dapat pemberitahuan video terbaru, silahkan klik subscribe dan paling penting jangan lupa untuk klik aktifkan loncengnya ya. Warga sorga terkasih, tolong bantu beri saya semangat upload video baru dengan kasih like ya. Ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga. Amin. Ingat, dalam kitab Filipi 3 ayat 20 tertulis firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat.